Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua jumpa lagi di dnjoy channel Mudah-mudahan kabar baik dengan senantiasa menyertai teman-teman semua ya Serta selalu dilimpahkan rahmat dari Tuhan yang maha kuasa Video kali ini kita akan berbagi informasi seputar perkembangan proyek Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Atau disingkat Tol Capek 2 Selatan Untuk lokasinya adalah di Intercing Sadang atau Simpang Susun Sadang Tanggal 20 November 2022 ya Nah di depan kita akan lihat perkembangan untuk gerbang Tol Sadang yang baru ya teman-teman ya Nah terlihat di depan itu adalah gerbang Tol Sadang yang pembangunannya dibangun dalam rangkaian proyek Tol Capek 2 Selatan ini Atau bisa digatakan itu adalah gerbang Tol baru ya Jika dilihat dari lebarnya atau ukurannya ini tidak begitu lebar Kemungkinan hanya digunakan sebagai gerbang untuk masuk ya Sementara gerbang untuk keluarnya menggunakan gerbang Tol Sadang yang lama Ini perkiraan ya teman-temannya karena kalau dilihat dari ukurannya tidak terlalu lebar Nah itu dia Pada update informasi sebelumnya yang saya kabarkan pada tanggal 9 Oktober 2022 Atau berselang kurang lebih satu bulan setengah dari video yang ini Gerbang Tol Sadang yang baru ini yang baru saja kita lihat Saat progresnya baru berdiri rangkanya saja ya teman-temannya Rangka konstruksi maupun rangka atap Dan sekarang tampak untuk atapnya sudah full selesai terpasang ya Kali ini kita alihkan pantauan ke area simpang susunnya ya teman-teman Ke area simpang susun Sadang Ini adalah ruas jalan Tol Purubalenyi yang baru saja kita lihat Yang mengarah ke Bandung Dan di depan terbentang jalur baru dari proyek Tol Capek 2 Selatan Ke arah kanan itu adalah ke arah Jakarta Ke arah kiri adalah ke arah exit Tol Sadang ya Atau akan bertemu di Interjing Sadang ini teman-teman Dan di kanan depan itu adalah Kawasan Industri Jatiluhur ya Itu merupakan kawasan industri yang baru yang sekarang saat ini sedang dibangun Kawasan Industri Jatiluhur atau oleh pengembang disebut atau dinamai dengan Jatiluhur Industrial Smart City ya Jika dilihat dari pola jalan yang terlihat di depan teman-teman Sepertinya akan ada akses masuk ya Langsung dari kawasan Industri Jatiluhur tersebut Ke jalur Tol Capek 2 Selatan Terlihat yang sebelah kiri Dari kawasan Industri yang baru tersebut Ada jalur yang sudah dibuat ya Jalurnya sudah dibuat Hanya tinggal menyambungkan saja ke depan Dan untuk jalur dari Tol Capek 2 Selatan yang baru ini Terlihat mayoritas sudah selesai teman-teman Seperti di update sebelumnya sekitar seminggu yang lalu ya Sudah saya sampaikan bahwa untuk progres Tol Capek 2 Selatan Paket 3 tepatnya antara Sadang hingga Kuta Negara Ini konstruksinya sudah di atas 90% teman-teman Untuk penyelesaiannya Jadi untuk main route atau ruas jalan utamanya Sudah bisa dikatakan selesai ya untuk perkerasannya Hanya tinggal finishing di kanan-kiri Barangkali ada finishing di slope atau lereng-lereng Dan juga lampu penerangan jalan Dan nantinya juga tentunya akan dipasang pelindung di kiri dan kanan jalan Sementara untuk finishing kita belum melihat ya Ini baru finishing beton tampaknya Belum melihat apakah nanti akan di finishing dengan asfal atau bagaimana Nanti kita ikuti saja perkembangan selanjutnya Dan tepat di depan kita itu adalah Simpang Susun Sadang Ke arah kiri itu adalah jalan Tol Purbalenyi ke arah Jakarta Tol Cipularang ya ke arah Jakarta ke sebelah kiri Sementara lurus ke depan atau ke atas monitor itu adalah Menuju ke kota Purwakarta melalui exit tol Sadang Dan ke arah kanan layar adalah menuju ke Bandung Terlihat girders sudah terpasang ya Stil girders semuanya sudah terpasang Yang akan menghubungkan antara Capek Dua Selatan ke arah Jakarta Dengan jalur yang menuju ke keluar Gerbang Tol Sadang ya teman-teman Nah dan di area sini terlihat di depan itu adalah Kemungkinan nantinya akan dibuat landscape teman-teman ya Atau landscape atau berupa taman untuk estetika di kawasan intercing ini Selain untuk estetika juga tentunya untuk menjaga keseimbangan lahan Dengan penanaman pepohonan dan juga tanaman-tanaman Untuk memperindah ya tanaman penghias ya Untuk penghijauan di area intercing Sadang ini Nah terlihat beberapa alat berat Seperti ekskavator dan juga tram truck pengangkut material Sedang berada di lokasi Tampaknya sedang ada pekerjaan cut and fill ya Sebelum nantinya dilakukan penanaman pepohonan Maupun finishing dari landscape gerbang tol atau intercing Sadang ini teman-teman Ruas tol Capek Dua Selatan antara Sadang hingga ke Kuta Negara Yang sudah mayoritas selesai konstruksinya Dijadwalkan untuk bisa dioperasikan secara fungsional pada liburan panjang Momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ya Seperti diketahui bahwa pada momen liburan Idul Fitri sebelumnya Sudah difungsikan untuk jalur tol Capek Dua Selatan Dari Sadang hingga ke daerah Kelari Karawang ya Digunakan untuk membantu mengatasi kepadatan arus lintas di momen arus balik ya Jadi untuk mengurangi kepadatan di jalan tol Cipu Larang Sebagian kendaraan bisa menggunakan jalur tol Capek Dua Selatan ya nantinya ya Terutama yang mengarah ke Jakarta Nah itu dia teman-teman informasi perkembangan proyek tol Capek Dua Selatan untuk kali ini Kita nantikan update perkembangan berikutnya Nanti mudah-mudahan bisa saya bagikan lagi informasinya ke teman-teman ya Terima kasih banyak yang sudah nonton tayangan ini Untuk yang belum subscribe Mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya ya Kita jumpa lagi di video-video berikutnya Jika ada salah dan kurangnya saya minta maaf Dari Sadang, Purwakarta, Jawa Barat Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!